Saudara Basnas Kabupaten Siak kembali menggelar kegiatan gerakan masyarakat Siak berzakat atau gemar dan juga penyaluran zakat tahap 2 tahun 2021 yang kali ini dipusatkan di Kampung Teluk Merbau, Kecamatan Dayun dan dihadiri oleh Bupati Siak Al-Fedri. Saudara, bertempat di Masjid Anur Kampung Teluk Merbau, Kecamatan Dayun, Bupati Siak Al-Fedri membuka kegiatan gerakan masyarakat Siak berzakat atau germas yang untuk Kecamatan Dayun dipusatkan di Masjid Anur Kampung Teluk Merbau. Ketua UPZ Kecamatan Dayun mengatakan untuk penyaluran zakat tahun 2020 berjumlah Rp91 juta dan dibagikan kepada 140 para mustahik dengan jumlah besarannya Rp650.000 yang dibagi ke dalam tiga bentuk bantuan yakni Rp100.000 untuk beras, uang tunai dan juga pocar belanja yang bisa digunakan di warung-warung yang telah ditunjuk. Bahwa asalnya zakat yang akan kita distribusikan pada hari ini berjumlah Rp91 juta, di mana zakat ini akan distribusikan untuk 140 orang. Satu orang mendapatkan nilainya Rp650.000, kemudian dari Rp950.000 tersebut dibagi tiga, Rp100.000 dalam bentuk peras, nanti Ibu-Ibu Bapak bisa menikmatinya melihat di perasaan yang luar, kemudian ada Rp125.000 pocar belanja ditambah menggantikan, biayanya Rp25.000. Dan pocar belanja ini, Ibu Bapak bisa pukarkan jumlah rup atau di toko harian yang berada di kampung Bapak Ibu. Rudi Muzaki yang juga penghulu Teluk Merbau mengatakan, ia merasa bersyukur karena di setiap tahun pelaksanaan gembar berzakat, ia bisa turut menyerahkan zakat hartanya kepada petugas UPZ Kecamatan Dayun, yang nantinya setelah terkumpul akan kembali diserahkan kepada para mustahik di kampungnya. Alhamdulillah kita sudah selesai menyadurkan atau mengeluarkan zakat harta kita, dan kita tadi sudah mengeluarkan sebanyak Rp4.000.000 ke Basnas Kabupaten Siak. Dan untuk itu kita percaya dengan Basnas Kabupaten Siak, memang dia penyelurangan, dia akan kembali ke desa kita, dan juga lebih terarah, sehingga apa yang kita harapkan, yang kita keluarkan itu memang tersalur kepada yang mustahik dari apa yang telah kita keluarkan sebagai musyak itu. Tim Liputan mengabarkan.